Halo Chief, selamat datang di video game Clans of Clans Clans of Clans Maaf banget Chief, nggak bisa gimmick-gimmick dulu ya Biasanya setiap awal bulan tuh, Bang Scott gimmick tuh Kayak kemarin jadi koboy, kemarin jadi pemain bola Kemarin jadi badut tongkrongan gitu ya guys ya Kemarin jadi Mulyono Gua baru pindah dari orang Bekasi jadi orang cileng si gitu ya Orang曲ong Dan seperti yang kalian liat sekarang tempat gua masih sempit gitu ya guys Karena gua masih di studio dari sementara Jadi ya, kalian nggak peduli ya Ya udah sih.. ya maaf ya Pokoknya itu yang bikin gua gimmick gitu nanti ada gimmick-gimmicknya lagi ya guys ya Gimmirak Marabar Rumi Rumi Raraba Yes, yes, yes Yes, karena kalian bakal langsung like lo seperti Bivi di Bivi Wah, gua mau kepeksi Ya, ngasih tau kepada kalian bahwa Apa saja yang bakalan datang di September tentang Gold Pass-nya Kabar baik buat kalian pecinta TTRPG Apaan tuh bang ini? Apa tuh? Tabletop role-playing games gitu ya Atau permainan di atas meja gitu Kalau kalian tau di luar negeri tuh populernya dungeon and dragon D&D seperti itu Apa lo ngomong apa sih bang? Oh iya ya, gitu lah Fantasi-fantasi gitulah guys ya Karena kita kedatangan Gold Pass yang sangat laluar Biasa indah, kita lihat dulu chief Yaitu yang muncul di kalender untuk bulan September ini chief Kayak Kayak iklan-iklan browser yang aneh-aneh itu ya Ya kalau kalian lihat disini Sepertinya kita langsung kelihatan Nih itu dia yang pertama Yang ini adalah sepertinya teaser untuk skin hero yang bakalan muncul Jadi ya seperti itu Dan di bagian sini sangatlah luar biasa menarik ya Seperti biasa sebulan penuh ada event yang paling menarik adalah Ya diawali dengan gold pass Clan warlik yang wajib Dan untungnya sepertinya selama tinggal Mecha-mecha baby Ada challenge pertama yang kemarin maksud upload terlebih dahulu Makanya video ini kedua gitu ya Karena challenge yang utama Ada nanti challenge September update Challenge kedua Dan adanya tanggal 11 itu adalah event misteri Wow Apakah bakalan membawa gear baru lagi? Sepertinya harusnya sih enggak ya Karena kecepatan baru kemarin Lalu ada mini spotlight Gak ngerti juga apa tuh mini spotlight Dan terakhir adalah klien games Yang paling menarik adalah di pojok kanan bawah Ada dadu D16 guys Dan sebuah portal ungu guys Jadi ya ini nerd sekali Ini event yang Very very nerd ya guys Ada harta karun juga Papan permainan intinya Apakah ini akan menjadi gear baru? Dadu 16 CC 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 Jadi ya itu adalah untuk kalendernya Dan tentu yang paling menariknya adalah Sebuah video ini yang bakalan kita tonton bersama-sama Let's go Pada akhirnya akan dipercepatkan Alamak 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 Apa ini ya? Archer druid? Alamak Alamak ya wizard kayaknya mage mage ork let's go papi kingnya adalah papi king ork dan wuuu wuuu oke oke wuuu ini dia TT RPG Season baru atau tabletop role playing games ya dan tentu saja ada spesial yang bakalan review oleh KDT Jalupo untuk seperti biasa awal bulan masukkan kode kreator bangsa dulu sebelum belanja barang apapun di toko dengan cara ke toko klik tombol C masukkan awal dan kirim kode very very easy fizy lemon fizy tolong ya chief ya dan tulis dalam kolom komentar apakah kalian sudah melakukan kode karena itu akan membuat channel ini semakin berkembang dan maju buat kalian chief ya seperti yang kalian disini ada beberapa teaser yang sangatlah luar biasa menarik ya seperti yang ini adalah bocoran skin queennya untuk queen yang kali ini agak sedikit gak meh pas kalau menurut bang Sud ya lucu sih cuman gak suka aja art stylenya ini Eropa banget untuk paladinnya sih keren tapi kayaknya kayak papi king ya guys ya sangat luar biasa mewah sih satu-satunya yang paling heboh juga untuk grand wardennya be banget mirip sama grand warden yang kristal gak sih liga kristal nah papi kingnya juga sahabat kayak papi king yang buas gak sih guys yang ungu nah ini nih lihat ini apakah ini akan menjadi tema baru temanya sepertinya akan menjadi negeri dongeng juga ya guys ya dunia fantasi imajinasi hewi-hewi-hewi dan bangsa asik dufan anjay ya TTA yang pernah ke dufan-dufan aja ya lah ya ya jadi ya seperti ini bentuknya calon untuk scenery sepertinya dan ada ya ini nanti kita bakalan bahas apa itu maksudnya ya jadi itu dia adalah untuk season bulan ini dan untuk biasanya juga kalau di awal bulan maksud bisa kasih tau semuanya gitu ya bagaimana skin reviewnya cuman untuk kali ini spesial karena banyak sekali sesuatu yang bakalan datang buat kalian supercell hanya memberikan sedikit saja ya itu yang bisa kita review adalah skin barbarian kingnya doang guys iya ini dia orang barbar ork iya bos gila co dingin bukan dingin lagi nih emang panas buset dah brutal sekali ya diambil dari ya kalau kalian dulu main warcraft gitu ya ini very very ork banget jadi ya kinclong kinclong keren keren hanya saja gua mungkin buat kalian beberapa suka ya kalau baskot gak terlalu suka yang tipenya fantasi RPG kayak gini ya namanya orang Asia gitu ya gak terlalu suka dengan art style yang seperti ini jadi ya seperti itu ya ini dia kalau dia kamuk-kamuk burung burung misi burung misi mari kita tes terlebih dahulu guys bagaimana animasinya seperti itu itu dia si samson oke iya cukup satu tangan saja seperti ya jadi ya itu dia animasinya coba kita hadepin tempur dengan moma seperti apa nah sebenarnya ini pengen lihat animasi matinya aja sih seperti itu ini dia bakalan terbakar saudara-saudara bagaimana animasi mati beliau dan boom boom masih hidup karena disitu ada yang namanya phoenix salah 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 re salah re iya sebentar lagi burung misi rung ya apa ini tuh momanya oke kapan kayak jatuh dia pusing iya oke kalau menurut maksud B tapi itu subjektif ya ada maksudnya emang gak suka tipe-tipe yang kayak gini ya jadi itu adalah skin yang bisa kita dapatkan untuk bulan ini chief nah ada kabar mungkin sedikit entah menyedihkan entah mengejutkan entah menyenangkan entah apalah gitu karena gold pass dirombak lagi chief untuk gold pass bulan ini kita tidak mendapatkan skin saudara-saudara yes karena di gold pass untuk bulan ini kalian lihat di awal-awal kita dapatnya dadu sakti guys jadi ya untuk gold pass bulan kali ini kita tidak mendapatkan skin tetapi kita mendapatkan obstacle atau pajangan dan pajangan ini adalah pajangan 3x3 kita lihat dulu hadiahnya dulu seperti biasa sepertinya hadiahnya sama standar-standar 2 buku 1 borun elixir hitam ya sama standar hadiahnya sama-sama gitu ya sama-sama tapi yang paling penting adalah kita bakalan langsung mendapatkan dadu ya guys ya jadi kita bakalan langsung beli dengan menggunakan kode kreator walshut seperti biasa tentu saja klaser edit pasti pakai kode kreator walshut sudah lanjut oke ini kita bisa langsung klaim seperti itu dadu sakti dan kalian penasaran seperti apa bentuknya bentuknya adalah 3x3 dan ini yang menariknya karena ini dadu jadi ya ada berapa 16 sisi ini bisa kita roll ya guys ya kita klik seperti ini dapet berapa tuh kok gak 7 4 iya jadi gak keliatan 7 lagi 3 jadi sepertinya ada 16 animasi nih guys tuh ada dapet 16 seriusan dapet ada 16 animasi 8 2 7 1 8 17 20 weh dapet 20 ya jadi 2 ini konten yang bisa kita lihat maksud terlihatkan terlebih dahulu sisa 3 nya SW 3 hero skin lainnya udah keliatan cuman gak bisa secara detail karena entah kenapa supercell kali ini agak sedikit menyembunyikan kalau ada yang disembunyikan disembunyikan ini ada sesuatu yang besar nih keluar kita lupa kita korbankan dulu karena maksud pengen melihat animasi tidurnya bagaimana si papah ini tidur suridur mengidur ngidur ayo ya naga naga gak bisa melawan naga oke selesai di sebelah sana seperti dia bakalan meninggal jadi ya yang paling keren ya mungkin latarnya itu loh latarnya itu tadi agak sedikit menggelitik dan banyak sekali yang bisa kita lihat dan bagaimana animasi dia tidurnya itu dia animasi dia tidurnya B min tapi ya chief itu dia dulu untuk pembahasan awal bulan gold pass kali ini jadi ya itu dia untuk awal bulan ini kita bakal mendapatkan tema permainan meja meja permainan apalagi tabletop game dengan tema fantasi keempat heronya sudah kelihatan teasernya papakingnya adalah seperti ini di awal bulan kita mendapatkan dadu sakti yang sangatlah luar biasa menarik jadi ya gold passnya hadiahnya gak ada skin sekarang skinnya dijual terpisah tetapi kita mendapatkan obstacle yang besar 3x3 dan tuh saya masih banyak sekali update yang menanti kalian oleh itu kalau kalian pengen tidak ketinggalan update langsung aja subscribe dan nombor notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari baskot di lainnya bagaimana pendapat kalian dan sampai jumpa di Clash of Legends selanjutnya bye bye selamat menikmati